Pendekar bodoh, jilip 30. Pada esok harinya, ketika sinar matahari mulai menerangi tempat itu, Chin Hai mendapat kenyataan bahwa kakek itu tidak ada pula di tempat itu. Ia lalu berdiri dan keluar dari goa dan ternyata bahwa kakek itu telah berdiri di depan goa sambil bertolak pinggang dan memandang kepadanya dengan marah. Loh Chiam Pual, mohon ke orang tua suka memberi maaf kepadaku kalau tanpa disengaja aku telah mengganggu, kata Chin Hai sambil menjurap penuh hormat. Akan tetapi, orang tua itu dengan muka merengut, menggerak-gerakan kedua tangannya seolah-olah mengusir supaya Chin Hai lekas pergi dari situ sambil mulutnya mengeluarkan suara, ahahuhuh dan terkejutlah Chin Hai karena dia mendapat kenyataan bahwa empek-empek itu ternyata ada pula. Ternyata adalah orang gagu. Loh Chiam Pual, aku datang bukan dengan maksud jahat. Apakah kau orang tua yang sudah mengirim surat yang diikatkan di kaki Sien Kong Chiak dulu itu? Kakek itu menggeleng-gelengkan kepala dengan keras sehingga kembali Chin Hai tertegun karena kalau bukan kakek ini, siapa lagi yang tinggal di tempat itu? Loh Chiam Pual, kalau begitu, tolonglah kau memberitahukan tentang dua orang muda yang terjun di tempat ini dari atas kata lagi Chin Hai sambil menggerak-gerakan kedua tangan membantu kata-katanya agar lebih jelas bagi kakek gagu itu. Akan tetapi kembali kakek itu menggeleng-gelengkan kepalanya sambil bersuara ahahuhuh tidak karuan dan tangannya semakin cepat bergerak mengusir Chin Hai karena dia beberapa kali menudin ke arah bawah bukit. Loh Chiam Pual, aku tidak akan turun sebelum mendapat keterangan kedua orang muda yang menjadi kawan-kawanku itu, kata Chin Hai sambil menggelengkan kepala. Tiba-tiba saja kakek itu menjadi marah dan sambil mengeluarkan seruan laksana seekor binatang buas, dia menerkam Chin Hai dengan ilmu pukulan yang aneh dan cepat. Chin Hai biarpun belum pernah melihat ilmu pukulan macam ini, namun pandangannya yang awas dan pengertiannya yang mendalam dalam hal gerakan pundak, tahu bahwa inilah ilmu silat seperti yang dilukiskan di dalam goa itu. Ia cepat mengelak dan tidak mau membalas karena ingin tahu sampai di mana kelihayan orang aneh ini. Lima jurus kakek itu menyerang dan semakin lama makin heranlah kakek itu dan jelas nampak pada mukanya bahwa dia benar-benar merasa heran sekali karena serangannya itu dapat dilakukan dengan mudah oleh Chin Hai. Chin Hai mendapat kenyataan bahwa biarpun ilmu pukulan kakek itu hebat dan dalam hal keganasan tidak kalah dengan ilmu silat Hekpek, Moko, namun tingkat kepandayan kakek ini masih belum sangat tinggi dan juga ginkang kakek ini masih jauh daripada sempurna. Maka dia segera maklum bahwa selain kakek Gagu ini, tentu masih ada seorang lain yang betul-betul tinggi dan sakti kepandayannya. Mungkin kakek ini hanyalah kawan atau murid saja dari orang pandai yang sebenarnya dan yang belum juga mau memperlihatkan diri. Sesudah menyerang lagi lima jurus tanpa hasil, tiba-tiba kakek itu lalu berseru keras dan melarikan diri ke atas bukit. Walaupun dalam hal ilmu silat Chin Hai masih jauh lebih lihai daripadanya, namun ketika menyaksikan betapa kakek itu mendaki bukit dengan cepat sekali bagaikan orang berlari di tanah datar saja, diam-diam Chin Hai menjadi kagum sekali. Akan tetapi ia merasa menyesal dan kecewa sekali karena pertemuannya dengan kakek Gagu yang aneh ini pun tidak menghasilkan sesuatu dan tentang kuean dan maha masih tetap merupakan teka teki gelap baginya. Dia mengejar dan melompat ke atas sebuah batu besar, akan tetapi dia urungkan niatnya untuk mengejar terus. Apa gunanya? Kalaupun dia dapat menyusul kakek itu, takkan ada gunanya karena ia tak dapat mengajak kakek itu bercakap-cakap. Ia berdiri termenung di atas tempat yang tinggi itu dan tiba-tiba ia mendengar suara riluh dari jauh. Ia segera memandang dan melihat betapa dari jurusan utara datang sepasukan tentara yang panjang dan besar jumlahnya. Debu mengepul ke atas ketika tanah yang kering terinjak oleh banyak kaki orang itu. Tiba-tiba dari jurusan selatan, nampak pasukan lain lagi. Pasukan ini tidak begitu panjang akan tetapi pada bagian depan terdapat beberapa orang penunggang kuda yang agaknya menjadi pemimpin pasukan itu. Juga Debu mengepul hebat di bawah kaki pasukan ini. Kedua pasukan itu agaknya hendak berperang, sebab masing-masing membawa bendera yang berkibar dan keduanya bergerak maju untuk saling bertemu. Chin Hai menjadi tertarik sekali, maka ia segera melompat turun dari batu karang, terus lari pergi dari tempat itu. Dia mempergunakan jembatan bambu yang dibuatnya kemarin dan setelah meninggalkan rawa itu, ia berlari cepat menuju ke tempat di mana kedua pasukan bertemu. Dan setelah dia sampai di sana, terdengarlah sorak-sorai yang hebat dan dibarengi suara senjata beradu dan pekek manusia berperang. Chin Hai mendekati dan ketika dia melihat bahwa yang sedang bertempur itu adalah pasukan kerajaan melawan pasukan bangsa Mongol, dia segera menyerbu dan ikut membantu pasukan kerajaan. Melihat orang-orang Mongol ini, dia teringat kepada pangeran Fayami dan Kece yang menimbulkan benci di dalam hatinya. Sebelum Chin Hai datang, tentara kerajaan sedang terdesak oleh amukan tentara Mongol yang dikepalai seorang panglima perang bangsa Mongol yang kosan sekali. Juga jumlah mereka yang lebih besar membuat tentara kerajaan melawan dengan sia-sia dan banyak korban jatuh di pihak mereka. Akan tetapi ketika Chin Hai menyerbu, di mana saja ia datang tentu pihak Mongol menjadi kocar kacir, karena baik dengan kedua tangan ataupun kakinya, setiap gerakan pemuda ini membuat seorang bangsa Mongol terguling. Melihat datangnya seorang pemuda Han yang amat lihai membantu pihak mereka, timbul kembali semangat pasukan kerajaan sehingga mereka lalu menyerbu lagi dengan dekat dan penuh semangat sehingga ketika Chin Hai membantu ke sana kemari, pihak tentara kerajaan kini mendapat kemajuan dan musuh dapat dibikin kacau. Akan tetapi, pada waktu Chin Hai menyerbu sampai di tengah-tengah, dia melihat seorang panglima bangsa Mongol yang amat kosan dan yang sedang dikeroyok oleh empat orang panglima kerajaan, yaitu perwira-perwira sayap Garuda yang bersenjata pedang. Akan tetapi, panglima Mongol yang berkulit hitam serta bertubuh tinggi besar itu mengamuk dengan hebatnya hingga empat orang perwira sayap Garuda itu terdesak hebat. Bahkan di atas tanah menggelepak tiga orang perwira sayap Garuda dalam keadaan mandi darah dan mati. Bukan main marahnya Chin Hai karena ia maklum bahwa panglima Mongol yang tangguh ini takkan menemukan tandingan. Melihat betapa empat orang perwira kerajaan terdesak hebat dan bahkan telah ada tiga orang yang tewas, dia lalu berseru keras dan menyerbu menghadapi perwira Mongol itu sambil berseru. Cui Chiang Kun, mundurlah dan biarkan aku menghadapi raksasa Mongol ini. Keempat perwira sayap Garuda menjadi girang mendapat bantuan ini dan oleh karena mereka tadi memang sudah kewalahan menghadapi lawan tangguh itu, maka mereka lalu meloncat ke belakang membiarkan anak muda itu menggantikan mereka. Panglima Mongol tinggi besar itu tertawa lebar pada saat melihat bahwa kini yang maju menghadapinya hanyalah seorang muda berpakaian seperti seorang pelajar. Hahaha, agaknya kalian telah kehabisan panglima hingga harus mengajukan seorang kanak-kanak yang masih harus berada dalam pelukan ibunya ia menyindir. Chin Hai menghadapi sindiran dan hinaan ini dengan tersenyum saja, lalu ia pun bertanya, Panglima yang sombong, siapakah kau dan apakah kau masih mempunyai hubungan dengan pangeran Fayami? Panglima tinggi besar muka hitam itu tercengang mendengar disebutnya nama ini. HMM, dari mana kau tahu nama pengkhianat kami itu? Fayami adalah seorang pengkhianat, jangan dihubungkan dengan aku, Balaki, seorang pahlawan sejati dari Mongol. Balaki ini sebenarnya adalah seorang panglima tinggi di daerah Mongol, tangan kanan Yagali Khan, raja muda yang memimpin dan memerintah Mongolia pada masa itu. Dan ilmu kepandayan Balaki amat tinggi. Ketika mendengar tentang gagalnya ekspedisi Mongolia mencari pulau Kim Santu, maka ketika Yagali Khan mengadakan serbuan ke pedalaman Tiongkok, dia lalu menawarkan diri untuk mengepalai sendiri barisan Mongol. Tiap pasukan Hong yang bertemu dengan pasukan pimpinan Balaki ini, pasti dihancurkan dan dikalahkan dengan mudah. Pasukan yang kini sedang bertempur, tentu akan hancur binasa pula kalau tidak kebetulan Chin Hai muncul sebagai bintang penolong. Anak muda, kata pula Balaki, kau siapakah dan mengapa pula kau yang berpakaian pelajar ini berani maju menyebutku? Aku adalah seorang rakyat biasa yang tentu saja takkan tinggal diam melihat kau bangsa Mongol bermain gila di tanah airku, jawab Chin Hai dengan tenang. Balaki tertawa terbahak-bahak. Ha, kau ingin bermain menjadi patriot? Ha ha ha, bagus, aku akan membuat kau tewas sebagai seorang pahlawan negara. Sambil berkata begitu, Balaki lalu menerjang maju dengan golok besarnya. Gerakannya antep dan cepat sehingga Chin Hai tidak berani memandang ringan, lalu cepat mencabut pedangnya dan melayaninya dengan hati-hati. Pada saat melihat pertempuran hebat ini, para anak buah tentara kedua pihak menjadi gembira dan mereka yang berada dekat pertempuran ini segera menghentikan serbuan masing-masing dan kini menonton sambil bersorak menambah semangat jago masing-masing. Juga keempat perwira sayap Garuda melihat kelihayan Chin Hai menjadi kagum dan berbesar hati oleh karena selama ini belum pernah ada yang kuat menghadapi Balaki yang terkenal kosen itu. Seperti biasanya, Chin Hai hanya mempertahankan diri dulu untuk mengukur kepandayan lawan dan ternyata bahwa ilmu kepandayan Balaki dengan ilmu golok tunggalnya, walaupun benar-benar lihat namun masih tidak dapat mengimbangi kegesitan Chin Hai sehingga pemuda ini dengan mudah dapat mengelap ataupun menangkis semua serangan yang datang bertubi-tubi itu. Hal ini tentu saja membuat Balaki merasa penasaran sekali oleh karena belum pernah ia melihat seorang lawan yang mampu menahan serangannya tanpa membalas sedemikian lamanya. Ia lalu berseru keras dan tiba-tiba tangan kirinya mengeluarkan sebuah benda yang bulat. Chin Hai mengira bahwa itu tentu semacam senjata rahasia, maka ia berlaku waspada dan cepat bersiap sedia menghadapi serangan senjata gelap musuh. Akan tetapi Balaki tidak menggunakan senjata aneh itu, hanya menggenggamnya di tangan kiri, ada pun golok di tangan kanannya masih menyerang ganas. Tiba-tiba ketika Chin Hai mengelak dari serangan golok lawannya, Balaki membuka tangan kirinya dan tahu-tahu selarik sinar keemasan yang bercahaya terang menyambar ke arah muka Chin Hai. Sinar ini demikian cepat datangnya sehingga tidak mungkin lagi dikelit oleh kegesitan seorang manusia, maka Chin Hai merasa terkejut sekali dan tak terasa pula ia berseru. Akan tetapi, ternyata bahwa sinar atau cahaya itu tidak menyakitinya, hanya membuat matanya terasa pedas sekali karena ternyata bahwa benda di tangan kiri Balaki itu adalah sebuah cermin yang digunakannya untuk memantulkan cahaya matahari yang bersinar terang. Pantulan cahaya matahari itu dipergunakan untuk menyerang mata lawan, dan mengagetkannya sehingga tentu saja orang itu akan menjadi silau dan kaget. Benar saja, Chin Hai yang lihai itu sama sekali tak menduga akan kelihayan lawan dan hingga ketika matanya bertemu dengan pantulan cahaya matahari yang disinarkan dari cermin itu, dia pun tidak kuat menahan dan terpaksa menutup kedua matanya. Saat inilah yang dimaksudkan oleh senjata cermin itu dan pada saat Chin Hai tersilau dan meramkan mata, golok di tangan Balaki menyambar cepat dan hebat ke arah leher Chin Hai. Sudah banyak sekali lawan yang tewas dalam tangan Balaki terkena tipu ini, dan kali ini pun dia sudah merasa pasti bahwa pemuda ini tentu akan roboh dengan kepala terpisah dari tubuh. Akan tetapi, kalau ia berpendapat demikian, ia belum kenal dan belum tahu betul siapa adanya Chin Hai. Pemuda ini selain sudah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan luar biasa, juga sudah menerima gemblengan hebat dari Buk Pun Su, ditambah lagi pengalaman bertempur yang banyak menghadapi lawan-lawan tangguh, hingga dalam keadaan bagaimana berbahaya pun, hatinya tetap tenang dan kewaspadaannya tidak tergoncang. Memang, ketika matanya tersorot sinar matahari, ia merasa terkejut dan tidak tahan untuk tidak memejamkan mata. Akan tetapi hanya matanya saja yang tertutup dan untuk saat itu tidak dapat dipergunakan, akan tetapi, telinga dan perasaannya masih tajam dan tidak terpengaruh sama sekali. Dia dapat merasa dan mendengar suara angin serangan golok yang mengarah leharnya. Maka, ketika semua orang sudah merasa ngeri, terutama keempat orang perwira sayap Garuda, dan menyangka bahwa pemuda itu pasti akan dinasah di tangan balaki seperti orang-orang lain yang pernah menghadapinya, tiba-tiba saja tubuh Chin Hai melompat ke belakang dengan cepat sekali sehingga metu golok itu lewat menyerempet di dekat kulit leharnya. Tidak hanya balaki yang amat terkejut, akan tetapi semua orang yang melihat lompatan ke belakang secara aneh itu merasa kagum sekali. Belum pernah mereka dapat melihat seorang melompat ke belakang sedemikian cepatnya dan tepat pada saat bahaya maut sedang mengancam leher. Kini Chin Hai merasa marah juga karena hampir saja ia tadi menjadi korban senjata golok pahlawan Mongol ini. Sebaliknya, balaki menyangka bahwa pemuda itu menjadi gentar, maka dia tidak ingin menyianyikan waktu dan cepat mengejar untuk mengirim serangan dengan ilmu golok yang paling ia andalkan. Goloknya terputar-putar garang bagai seekor naga mengamuk hingga tubuhnya sendiri lenyap di dalam gulungan golok. Rasakan pembalasanku kata Chin Hai dan pemuda ini mulai memainkan jurus-jurus limu pedang daun bambu ciptaan sendiri. Ketika ia mencipta ilmu pedang ini, ia menusukan pedangnya dan menyerang batang-batang bambu yang runcing bagaikan golok dan dapat mengenai sasaran dengan tepat tanpa menyentuh daun-daun itu. Kini menghadapi putaran golok balaki, meskipun dalam pandangan matel orang lain tubuh balaki sudah lenyap tergulung sinar golok, namun bagi matu Chin Hai, ia masih dapat melihat berkelebatnya ujung golok hingga dengan cepat ia dapat memasukkan pedangnya di antara sinar golok. Terdengar balaki memekik. Pekik ini ia keluarkan bukan karena kesakitan, akan tetapi juga karena terkejut dan takjub. Ia tidak tahu bagaimana lawannya dapat menyerangnya dan tahu-tahu dia merasa lengan tangannya sakit sekali sehingga goloknya terlepas dari pegangan dan ternyata bahwa lengannya telah tertusuk ujung pedang Chin Hai. Bukan main girangnya hati keempat perwira sayap Garuda melihat ini, akan tetapi balaki segera memberi aba-aba keras dan menyerbulah semua anak buahnya, sedangkan dia sendiri cepat meloloskan diri dari keributan itu hingga Chin Hai tidak dapat mengejar dan merobohkannya. Pertempuran hebat terjadi, akan tetapi kini tentara Mongol telah lemah semangat bertempurnya dan tidak lama kemudian mereka melarikan diri, meninggalkan kawan-kawan yang telah tewas atau terluka sehingga tempat itu penuh orang-orang mati dan luka. Ini merupakan kekalahan besar pertama kali yang diderita oleh balaki semenjak dia mulai menginjakan kakinya di pedalaman Tiongkok. Keempat orang perwira sayap Garuda itu merasa girang dan berterima kasih sekali kepada Chin Hai. Melihat sikap mereka yang baik, Chin Hai menjadi heran sekali karena mereka ini berbeda sekali dengan perwira-perwira sayap Garuda yang pernah dilihatnya ketika dia dan Kwee An mengamuk di dalam Menghiongkoan di Kota Raja dulu pada waktu ia membasmi para perwira yang menjadi musuh besar Kwee Chiangkun. Ho Han, orang baik atau orang gagah, yang muda sudah memiliki ilmu kepandayan amat tinggi, sungguh membuat kami berempat menaruh hormat dan merasa kagum serta amat berterima kasih sekali kata salah seorang di antara empat perwira sayap Garuda itu. Bolehkah kami mengetahui nama Ho Han yang gagah perkasa? Dengan suara merendah, Chin Hai berkata terus terang untuk mencoba dan melihat sikap mereka, siyaute yang muda dan bodoh bernama Siai Chin Hai. Mungkin Cui Chiangkun akan teringat dengan nama hamba Apabila teringat akan peristiwa pembasmian keluarga Kwee Chiangkun sambil berkata demikian, Chin Hai memandang tajam. Jelas sekali nampak betapa empat orang perwira itu terkejut sekali dan saling pandang. Segera mereka lalu mengangkat tangan memberi hormat, sedangkan pemimpin mereka yang tertua berkata, Ah, tak taunya sietai hiap yang menolong kami. Pantas saja demikian lihai. Sietai hiap, kami semua perwira sayap Garuda, sudah tentu saja pernah mendengar nama tai hiap yang gagah perkasa, bahkan Kaisar sendiri telah lama sekali mencari-cari tai hiap. Chin Hai benar-benar merasa tertegun dan heran melihat sikap mereka ini. Apa? Apakah Kaisar mencari untuk menghukum aku yang dulu telah pernah membunuh beberapa orang perwira jahat? Ahaha, agaknya sudah lama sietai hiap tidak ke kota raja hingga tidak tahu akan keadaan dan perubahan di sana, berkata salah seorang di antara mereka dan kemudian mereka menceritakan hal yang amat mengembirakan hati Chin Hai. Ternyata bahwa semenjak Deng Kong Ho Siang yang menjadi pemimpin para perwira itu tewas di tangan Balutin, kemudian para perwira tinggi yang jahat telah tewas pula, yang menggantikan dan memegang pucuk pimpinan ialah seorang Panglima baru yang masih muda dan gagah perkasa bernama Kam Hang Sin. Panglima Kam ini selai gagah perkasa, juga berjiwa gagah dan tidak palsu seperti Beng Kong Ho Siang dan perwira lain yang dulu memegang kekuasaan. Bahkan Panglima Kam ini mengindahkan kaum Kang Ou dan memiliki pergaulan yang luas dengan orang-orang gagah sehingga dia sangat dihormati dan disegani. Panglima ini pula yang menyadarkan pikiran Kaisar hingga Kaisar tidak lagi mempunyai pandangan buruk terhadap orang-orang Kang Ou. Dengan tangan besi Kam Hang Sin lalu memilih ulang perwira-perwira sayap Garuda dan mengadakan peraturan-peraturan keras dengan ancaman hukuman berat. Kalau seorang perwira sedikit saja melanggar, dia akan dihukum dan dipecat dari kedudukannya. Oleh karena tindakan ini, maka banyak muncul perwira-perwira baru pilihan Kam Chiang Kun dan bahkan tidak sedikit orang-orang Kang Ou yang masuk menjadi perwira sayap Garuda. Karena inilah, siai Tai Hiap, maka selain Kam Chiang Kun sendiri, juga Kaisar ingin bertemu dengan Tai Hiap. Telah lama Kam Chiang Kun mengagumi Tai Hiap dan lain-lain orang gagah dan mengharapkan untuk dapat bertemu serta berkenalan, kata perwira sayap Garuda itu. Tentu saja Chin Hai menjadi girang sekali mendengar mengenai perubahan baik ini. Tanpa diminta lagi dia lalu menyediakan tenaga untuk membantu mengusir para penyerbu dari Mongol. Ketika ia bertanya tentang penyerbuan orang-orang Mongol ini, perwira itu menceritakan, Sudah sebulan lebih tentara Mongol yang dipimpin oleh Ya Gali Kun menyerbu daerah Tiongkok dan Raja Muda ini mempunyai banyak sekali pembantu-pembantu yang pandai. Balaki tadi adalah seorang di antara para jagonya itu, maka kedudukannya kuat sekali. Kam Chiang Kun lalu menggerakkan banyak tentara yang dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan mengadakan pengepungan terhadap barisan induk dari tentara Mongol yang berkedudukan di sebelah dalam tembok besar, di daerah Tianglosya. Pasukan kami ini merupakan bagian dari barisan yang harus mengadakan pengepungan dari selatan, Akan tetapi tak terduga-duga kami bertemu dengan barisan balaki tadi sehingga jika saja tidak mendapat bantuan dari Taihiap, tentu kami mendapat bencana besar. Kemudian Chin Hai mendengar betapa tentara kerajaan seringkali menderita kekalahan sehingga ia pun menjadi penasaran dan mengambil keputusan untuk ikut ke Tianglosya membantu usaha para pasukan kerajaan mengusir musuh. Tentu saja para perwira itu merasa girang sekali oleh karena dengan adanya pembantu yang sangat lihai ini, banyak harapan usaha mereka akan berhasil dan sekarang mereka tidak usah khawatir menderita kekalahan apabila di jalan bertemu dengan pasukan musuh. Pada saat pasukan di mana Chin Hai berada tiba di Tianglosya, di sebelah luar daerah kekuasaan Yagalikan, mereka bertemu dengan pasukan-pasukan lain yang mengurung dari lain jurusan. Pengepungan dilakukan, dan tak lama kemudian berturut-turut pasukan-pasukan kerajaan datang dari segenap penjuru hingga daerah Tianglosya akhirnya telah dikurung. Pimpinan serbuan ini adalah seorang perwira tinggi si liang. Dia lalu mencari seorang untuk dijadikan utusan, oleh karena ia membawa surat dari kaisar yang ditujukan kepada Yagalikan. Surat ini berisi bujukan halus yang juga mengandung ancaman agar supaya Yagalikan suka untuk menarik kembali pasukannya dan jangan melanggar tapal batas negara. Ketika mendengar bahwa komandan pasukan-pasukan kerajaan mencari seorang utusan untuk mengantar surat kaisar, Chin Hai segera mengajukan diri untuk melakukan tugas ini. Keempat perwira yang pernah ditolongnya dari serabuan balaki lalu menceritakan kepada liang Chiang Kun akan kegagahan dan jasa Chin Hai dan betapa pemuda ini dengan mudah sudah mengalahkan balaki. Liang Chiang Kun menjadi kagum dan tanpa ragu-ragu lagi dia lalu memberikan tugas membawa surat itu kepada Chin Hai. Yagalikan beserta para pembantunya sudah mendengar bahwa pihak tentara Han akan mengiring utusan yang membawa surat dari kaisar, dan bahwa utusan ini adalah seorang pemuda yang pernah mengalahkan balaki. Oleh karena ini, kedatangan Chin Hai yang tak mau dikawal dan hanya datang seorang diri itu disambut oleh panglima-panglima Mongol dan kemudian Chin Hai dibawa menghadap kepada Yagalikan. Chin Hai kagum sekali melihat keangkeran tempat itu, karena selain pengawal dan prajurit berbaris rapi dengan golok besar di tangan sambil berdiri tegak, juga para perwira yang menyambutnya rata-rata bertubuh tinggi besar dan kelihatan gagah sekali. Dan ketika ia tiba di ruang di mana Yagalikan duduk di atas sebuah kursi indah, ia melihat bahwa di dekat Raja Muda ini duduk pula tiga orang panglima besar, seorang di antaranya bukan lain adalah balaki sendiri. Orang kedua adalah seorang tua berambut putih panjang yang terurai di pundak, adapun pakaiannya mengingatkan dia kepada Pangeran Fayami, jubah merah yang indah. Orang ketiga pendek gemuk setengah tua, juga berpakaian merah hingga dapat diduga bahwa kedua orang ini tentulah pendekta-pendekta Sakya Buddha atau pendekta agama Buddha merah seperti halnya Pangeran Fayami. Sikap ketiga orang yang duduk di dekat Yagalikan ini nampak angker dan mereka tidak bergerak bagaikan patung. Akan tetapi dari mati mereka memancarkan sinar berapi-api yang ditujukan kepada Chin Hai yang masuk dengan tindakan kaki gagah dan tenang. Melihat bahwa orang yang pernah mengalahkan balaki hanyalah seorang pemuda yang usianya paling banyak 20 tahun saja, Yagalikan merasa heran bukan main. Ia menyambut kedatangan Chin Hai dengan dingin dan tidak berdiri dari tempat duduknya, hanya berkata dengan suara nyaring dan dalam bahasa Han yang cukup fasih. Tuhankah utusan kaisar? Betul, Yagalikan, akulah yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi utusan kaisar, jawab Chin Hai dengan tenang dan dia sama sekali tidak mau memberikan hormat karena melihat sikap mereka demikian dingin. Dari saku bajunya ia mengeluarkan surat kaisar yang ditujukan kepada Raja Muda Yagalikan dan memberikannya kepada Raja Muda Mongol itu. Baik Yagalikan sendiri maupun ketiga panglima besar yang duduk di sampingnya, merasa penasaran dan heran atas sikap dingin dan keberanian Chin Hai. Anak muda, kau berani dan tinggi hati. Apakah ini terdorong oleh sifatmu yang sombong dan karena kau mengandalkan ilmu kepandayanmu bertanya pula Yagalikan sambil menerima surat itu? Tidak demikian, Yagalikan. Aku adalah seorang utusan, dan pada saat ini aku boleh dibilang sebagai wakil kaisar yang memerintahkan datang untuk memberikan surat serta untuk mengadakan perundingan dengan kau. Maka sesuai pula dengan kebesaran kaisar negaraku, aku pun tidak boleh merendahkan diri di depan seorang Raja Muda asing, apalagi karena aku berada di atas tanah sendiri sedangkan kau dan barisanmu merupakan tamu-tamu belaka. Jawaban ini diucapkan dengan tenang dan tabah sehingga Yagalikan merasa makin heran dan kagum. Anak muda, kalau aku menggerakkan seluruh perwira dan pasukanku, apakah kau kira kau yang hanya seorang diri ini, betapapun tinggi kepandayanmu, akan dapat memelah diri dan pulang dengan selamat? Aku tidak takut karena hal seperti itu tak mungkin terjadi, jawab Chin Hai. Kenapa kau bisa berkata demikian? Dengan hanya mengangkat tangan kananku, ribuan prajurit akan menyerbu dan menghancurkan tubuhmu dengan golok dan pedang. Sekali lagi aku yakin bahwa hal ini tak akan mungkin terjadi. Pertama karena aku adalah seorang utusan, dan negara manapun di dunia ini tak akan mengganggu seorang utusan kaisar. Kedua kalinya, kalau kau melanggar aturan ini dan mengerahkan prajurit untuk mengeroyoku, aku akan melawan mati-matian dan sebelum aku mati, tentu aku akan berhasil merobohkan ratusan orang-orangmu hingga mati pun tak akan merugi. Dan ketiga kalinya, bila kau melakukan pelanggaran ini, nama Yagalikan akan tenggelam ke dalam lumpur kehinaan hingga andai kataklah kau bisa menjadi seorang raja yang bagaimanapun besarnya, namamu akan tetap dipandang rendah sebagai seorang raja yang curang dan tidak tahu akan kesopanan negara. Semua yang hadir di sana tertegun mendengar jawaban yang berani sekali akan tetapi tepat ini. Wajah Yagalikan berubah merah dan kalau saja yang mengucapkan kata-kata ini bukan seorang utusan kaisar, tentu dia akan mencabut pedangnya lantas memenggal kepala orang itu dengan tangannya sendiri. Ia hanya mengeluarkan suara, HMM, HMM. Kemudian setelah menatap wajah Chin Hai yang membalas pandangannya dengan tenang dan mulut tersenyum, lalu dia membuka surat kaisar itu. Sebagai seorang utusan, Chin Hai sudah diberitahu oleh komandan pasukan kerajaan mengenai isi surat agar ia dapat mengetahui baik-baik akan tugasnya. Isi surat itu adalah bujukan halus yang mengandung ancaman supaya Yagalikan suka insyaf serta tidak menanam bibit permusuhan dan mengacau daerah Tiongkok, karena hal ini hanya akan mengakibatkan kehancurannya dan kerusakan kedua belah pihak. Setelah membaca surat itu, Yagalikan memandang kepada Chin Hai dan berkata, Hektometer, kaisarmu ini sama saja dengan kau, sombong dan mengagulkan diri. Apakah yang kalian andalkan? Kami memiliki pasukan yang jumlahnya besar dan kuat, senjata kami lengkap dan perwira-perwira kami berkepandaian tinggi. Jangan kau menjadi sombong sesudah berhasil mengalahkan salah seorang di antara perwira-perwira kami. Apakah kaisarmu itu menjadi sombong karena mengandalkan kau? Chin Hai tersenyum. Yagalikan, jangan kau memandang rendah pada negara Tiongkok. Betapapun besar jumlah barisanmu, dibandingkan dengan barisan dan rakyat Tiongkok, belum ada seperseratusnya. Tentang senjata dan kekuatan, kami pun tidak akan kalah. Adapun, tentang orang pandai, kami tidak kekurangan. Ketahuilah, bahwa baru aku saja yang hanya menjadi utusan biasa dan bukan seorang panglima, namun aku tidak gentar untuk menghadapi perwiramu yang mana pun juga. Apalagi panglima kami yang gagah perkasa dan ilmu kepandaiannya jauh lebih tinggi daripada kepandaianku. Dan jumlah panglima yang gagah perkasa di pihak kami bukan hanya ratusan atau ribuan jumlahnya, bahkan ada laksaan. Sia-sia saja kalau kau hendak menyerbu ke negara kami. Lagi pula, apakah perlunya? Kau dan kami adalah tetangga yang harus mengadakan perhubungan baik. Apakah kau belum mendengar betapa para lama di Tibet juga telah mengadakan hubungan baik dan damai dengan kami? Padahal mereka itu kuat sekali, lebih kuat daripada barisanmu. Oleh karena inilah, dan demi menjaga keamanan rakyat, Kaisar kami minta kepadamu untuk menggunakan kebijaksanaan dan kembali pulang dengan damai. Ucapan Chin Hai ini sebenarnya bukan omong kosong, oleh karena negeri mana di dunia ini yang memiliki rakyat lebih banyak daripada Tiongkok? Ada pun, tentang kepandayan, Chin Hai maklum bahwa banyak sekali orang-orang pandai di negaranya, maka meskipun agak berlebihan ketika ia mengatakan bahwa masih banyak sekali orang-orang yang jauh lebih pandai darinya, akan tetapi ada benarnya juga. Para perwira yang mendengar ucapan ini diam-diam merasa gentar juga, bahkan ia galikan sendiri juga merasa ngeri. Akan tetapi dia tidak mau menyatakan ini, bahkan lalu berkata, Anak muda, jangan kau kira aku merasa takut mendengar ucahanmu itu. Dan mengenai kesombonganmu yang sanggup dan berani menghadapi setiap perwira kami, baiklah kau buktikan. Kami bukan hendak mencelakakan seorang utusan sebab kami bukanlah orang rendah seperti yang orang kira, Akan tetapi kami mengajak kau secara terang-terangan untuk mengadu kepandayan. Apabila kau dapat merobohkan seorang jago yang kutunjuk, biarlah kami anggap bicara mu tadi tidak bohong belaka dan kami akan menarik mundur pasukan-pasukan kami. Chin Hai maklum bahwa sekarang semua terletak penuh di atas kedua pundaknya untuk menentukan apakah bujukan kaisar ini berhasil atau tidak. Kalau ia bisa merobohkan jago yang ditunjuk oleh Yagali Khan, mereka tentu akan merasa jari juga menghadapi perwira-perwira yang ia sombongkan memiliki kepandayan yang lebih tinggi darinya. Akan tetapi kalau dia sampai kalah, maka tidak saja jiwanya terancam, Akan tetapi juga kata-katanya tadi akan dianggap bohong dan Raja Muda itu tentu akan melanjutkan serbuannya. Dia menganggap bahwa perlu sekali Raja Muda ini diberi bukti akan kelihayanya supaya dapat tunduk. Maka ia menjawab sambil tersenyum tenang. Boleh, boleh, Yagali Khan. Apakah kau akan mengajukan Balaki? Merah wajah Balaki mendengar ini dan dia segera memandang kepada Chin Hai dengan meti melotot. Biarkan hamba mengadu jiwa dengan orang ini katanya kepada Yagali Khan. Akan tetapi Raja Muda itu sambil tersenyum lalu berkata, Bukan kau lawannya, Balaki. Lalu ia menyuruh pendeta jubah merah yang rambutnya putih itu dalam bahasa Mongol. Pendeta itu tersenyum, lalu berdiri dan membungkukan tubuhnya dalam-dalam di depan junjungannya, kemudian barulah dia menghampiri Chin Hai yang sudah siap. Anak muda, katanya dengan suara yang halus dan dalam bahasa Han yang amat kaku, Siapakah namamu? Aku tidak biasa menewaskan seorang tanpa mengenal namanya. Walaupun kata-kata ini diucapkan dengan suara halus, namun mengandung pandangan yang merendahkan sekali. Chin Hai tertawa dan menjawab, Agaknya kau telah yakin benar bahwa aku pasti akan tewas dalam tanganmu. Namaku adalah Siai Chin Hai atau kau boleh saja sebut aku sebagai pendekar bodoh karena nama inilah yang dikenal oleh orang-orang yang menjadi lawanku. Pakaianmu mengingatkan aku akan pangeran Fayami. Agaknya kau sepaham dengan dia. Jangan kau ngaco, Fayami bukanlah apa-apaku. Aku adalah pendekar tinggi dari Sakya Buddha dan disebut Tait Kek Losu. Anak muda, apakah kau betul-betul berani menerima tantangan ini? Ketahuilah, bahwa sekali Tait Kek Losu turun tangan, biasanya pasti akan ada orang melepaskan nyawanya. Tait Kek Losu, seorang laki-laki kalau sudah mengeluarkan kata-kata, biar sampai mati pun tak akan menelan kembali kata-kata itu. Aku telah menerima tantangan ini dan tentu saja akanku hadapi sampai akhir. Adapun mengenai kematian, siapakah orangnya yang akhirnya tidak akan mati? Hanya bedanya, ada orang mati seperti harimau dan ada pula yang mati seperti babi. Dan aku memilih yang pertama itu. Kau majulah. Oleh karena maklum bahwa lawannya ini tidak boleh dipandang ringan, maka Chin Hai lalu mencabut liongcoan kiam dari pinggangnya, dan melintangkan pedang itu di dadanya. Tait Kek Losu tertawa bergelak mendengar kata-kata Chin Hai itu. Pendekar bodoh, tidak taunya kau mempunyai semangat dan kegagahan juga. Bagus, bagus, kau hadapi senjataku ini yang akan membebaskan jiwamu daripada penderitaan hidup. Sambil berkata demikian, pendeta rambut putih ini lalu mengeluarkan sebuah tengkorak dari dalam bajunya yang lebar. Tengkorak ini mungkin tengkorak anak-anak, karena kecil saja dan pada leher tengkorak itu dipasangi rantai warna kuning yang panjangnya kurang lebih lima kaki. Dengan memegang ujung rantai itu, maka tengkorak yang mengerikan ini menjadi senjata yang luar biasa sekali, senjata rantai yang berujung tengkorak. Chin Hai merasa terkejut juga melihat senjata ini karena selama hidupnya belum pernah ia melihat senjata semacam ini, maka dia berlaku waspada dan tidak mau menyerang lebih dulu. Melihat keraguan Chin Hai, Tait Kek Losu lalu melangkah maju sambil mengayunkan rantainya. Tengkorak kecil itu langsung melayang dan menyambar ke arah muka Chin Hai, seakan-akan hendak menciumnya. Chin Hai bergidik akibat ngeri, maka ia cepat-cepat menahan nafas untuk menenteramkan hatinya yang secara aneh sekali tiba-tiba tergoncang ketika melihat tengkorak itu dan dia lalu melompat ke samping. Ia dapat menduga bahwa senjata aneh ini tentu mengandung kekuatan hoatsut, sihir, yang dapat membuat lawan merasa terkejut, semangatnya lemah dan ngeri, maka ia lalu menggerak-gerakan tangan kirinya yang tak memegang senjata itu untuk memainkan ilmu silat pekin hoatsut atau ilmu sihirawan putih. Beberapa kali dia menggerakkan lengan kiri sambil mengerahkan semangat serta tenaga luakang hingga dari lengannya yang kiri itu mengepul luat putih. Kembali tengkorak itu menyambar ke arah kepalanya dan cepat sekali Chin He segera membacok tengkorak itu dengan pedangnya. Akan tetapi segera ia menarik kembali pedangnya dan melompat lagi untuk mengelakkan diri. Entah bagaimana, ia merasa tak tega untuk membacok dan memecahkan tengkorak itu yang tiba-tiba saja tampak seolah-olah menjadi kepala seorang anak-anak yang masih utuh, lengkap dengan mata, rambut, dan hidung serta mulutnya. Memang senjata di tangan taik kek losu ini bukan senjata biasa. Sebelum tengkorak itu diikat dengan rantai, sudah lebih dulu dibawa bertapa dan dimasuki ilmu sihir. Hendaknya diketahui bahwa kepala itu diambil dari kepala seorang anak yang masih hidup, yang dikorbankan secara kejam dan tak mengenal peri kemanusiaan oleh pendeta itu. Khasiat senjata ini ialah dapat menyihir lawan dan membuat lawan di samping serasa pusing dan gentar, juga apabila lawan hendak melawan dengan sungguh-sungguh, maka tengkorak itu akan nampak seperti masih hidup dan lengkap merupakan kepala seorang anak kecil yang menangis. Oleh karena maklum akan kelihayan senjata ini, Chin Hai lalu menyabarkan diri dan hanya memperhatikan gerak lawannya saja. Ia memergunakan kelincahannya untuk mengelak dari setiap serangan. Setelah ia memperhatikan serangan lawan, ia mendapat kenyataan bahwa ilmu silat kakek ini benar-benar lihai serta tenaga luakangnya belum tentu kalah olehnya. Akan tetapi dengan kepandaian serta pengertiannya mengenai pokok-pokok dasar segala macam gerak dan serangan lawan, Chin Hai sebetulnya tidak perlu merasa gentar. Hanya senjata hebat itulah yang membuatnya ragu-ragu dan ngeri. Baiknya dia sudah memainkan pekinho atsut dengan tangan kirinya sehingga sebagian besar hawa siluman yang merupakan daya sihir itu telah dapat ditolak sebagian. Namun ternyata bahwa kekuatan sihir atau ilmu hitam dari tai kek losu kuat sekali. Meskipun kini Chin Hai tidak merasa gentar lagi, akan tetapi tetap dia tidak tega untuk membacok kepala atau tengkorak itu. Chin Hai lantas mengeluarkan ilmu pedang daun bambu, dan sesudah dia membalasnya dengan serangan-serangan yang amat lihat itu, tai kek losu baru merasa terkejut. Ilmu pedang lawannya yang muda ini memang luar biasa. Tadi ketika dia melihat bahwa Chin Hai tak terpengaruh oleh daya sihir senjatanya dan lengan kiri pemuda itu bergerak-gerak menurut garis Pat Kua sehingga dapat menolak daya sihir, dia telah merasa kagum dan maklum bahwa ia menghadapi murid seorang sakti. Akan tetapi dia maklum bahwa pemuda itu masih belum mampu menolak daya sihir yang membuat dia tidak tega membacok tengkorak itu dan diam-diam dia merasa girang oleh karena dengan ilmu silatnya yang tinggi, tentu dia akan mampu mendesak dan akhirnya mengalahkan lawannya ini. Tak usah banyak-banyak, jika sekali saja muka atau kepala lawannya dapat tercium oleh mulut tengkorak itu, pasti ia akan roboh dan tewas. Kini setelah Chin Hai mengeluarkan ilmu silat daun bambu, baru ia terkejut sekali karena gerakan anak muda itu membuat ia terpaksa mencurahkan sebagian perhatiannya untuk menjaga diri. Serangan-serangan ujung pedang liongcoan kiam sungguh hebat dan sulit diduga, sedangkan untuk melukai kepala lawannya dengan tengkoraknya, juga bukanlah merupakan hal yang mudah karena pemuda itu memiliki kegesitan yang jauh lebih tinggi daripada kepandayan ginkangnya sendiri. Untuk dapat mempercepat kemenangannya, Tait Kek Lo Sulantes merogoh saku jubah dengan tangan kirinya dan ketika tangan kirinya itu bergerak, maka menyambarlah tujuh batang jarum hitam ke arah jalan darah di seluruh tubuh Chin Hai, antaranya dua batang menuju matanya. Inilah Hek Kang Ciam atau jarum baja hitam yang cepat sekali lajunya karena biarpun kecil akan tetapi berat sekali. Chin Hai dengan tenang memutar pedangnya dan aneh sekali. Semua jarum itu menempel pada pedang liongcoan kiam dan melengket di sana. Kemudian sambil berseru keras, ketika Chin Hai menggerakkan pedangnya, semua jarum itu menyambar kembali ke arah tuannya. Tait Kek Lo Sulantes merasa terkejut sekali dan cepat-cepat dia melompat ke samping untuk menghindarkan diri dari sambaran jarum-jarumnya sendiri. Sebenarnya tidak aneh, oleh karena liongcoan kiam adalah sebatang pedang pusaka yang mengandung daya tarik semrani sehingga jarum-jarum kecil itu dapat lengket dengan mudah. Kemudian sambil mengerahkan lewakangnya, pemuda itu dapat membuat jarum-jarum yang menempel itu terlepas dan melayang ke arah lawannya. Kemudian tangan kiri Tait Kek Lo Sulantes bergerak dan kali ini Chin Hai hanya mengelak, oleh karena yang menyambar hanya tiga batang jarum saja, akan tetapi kesempatan itu lalu digunakan oleh Tait Kek Lo Sulantes untuk menghantamkan tengkoraknya ke arah batok kepala Chin Hai. Serangan ini tiba-tiba datangnya dan selain tidak terduga oleh karena perhatian Chin Hai tercurah kepada jarum-jarum itu, juga cepat sekali hingga tanpa terasa pula Chin Hai menangkis dengan pedangnya. Terdengar suara keras ketika tengkorak itu mencium pedang dan tiba-tiba saja dari muka tengkorak itu menyambar keluar tujuh batang jarum-jarum yang berwarna kehijau-hijauan dan berbau amis karena mengandung racun. Inilah kelihayaan tengkorak itu yang sengaja diserangkan dengan tiba-tiba supaya ditangkis oleh lawannya. Dari kedua lubang hidung keluar empat batang jarum, sedangkan dari mulut tengkorak itu keluar pula tiga batang. Semua jarum ini menyambar ke arah tubuh Chin Hai dengan cepat sekali. Kali ini Chin Hai benar-benar terkejut karena sama sekali tak pernah menduga akan hal ini. Ia cepat melempar tubuh ke belakang hingga seperti jatuh terjengkang dan ini pun hampir saja tidak dapat menolongnya oleh karena jarum-jarum itu lewat dekat sekali dengan kulit mukanya hingga hidungnya mencium bau yang luar biasa amis dan busuknya. Setelah pengalaman ini, Chin Hai menjadi marah sekali, sebaliknya Tai Kek Losu menjadi kecewa dan gentar. Memang tipu tadi adalah tipu terakhir yang disengaja karena ia pasti akan dapat merobohkan lawannya. Tak tahunya, anak muda itu benar-benar hebat sekali sehingga pada saat dan keadaan yang agaknya tak mungkin dapat melepaskan diri dari bahaya maut itu, Chin Hai masih dapat mengelaknya. Ia merasa rugi oleh karena tipu itu tidak berhasil, sebab Chin Hai takkan merasa tidak tega lagi kepada tengkorak itu oleh karena ketika pedangnya mementur tengkorak, ternyata tengkorak itu tidak pecah. Sekaligus pengalaman ini membuat hati pemuda itu menjadi tetap dan rasa kasihan serta tidak tega terhadap tengkorak itu menjadi lenyap, bahkan tergantikan rasa benci oleh karena ternyata bahwa tengkorak kecil yang dikasihnya tadi mengandung senjata maut yang hampir saja menewaskannya. Kini Chin Hai menerjang maju lagi sambil memutar-mutar pedangnya serta mengeluarkan gerakan dan jurus-jurus ilmu pedang daun bambu yang paling hebat sehingga Tai Lek Losu terdesak mudur tanpa dapat membalas. Pada ketika yang baik, Chin Hai menusukan pedangnya ke arah tenggorokan Tai Kek Losu melalui cahaya rantai musuh dengan gerakan miring. Tai Kek Losu mencoba untuk menghindarkan serangan ini dengan mengadu nyawa, yakni dia membarenginya dengan memukulkan tengkoraknya pada muka Chin Hai. Dua senjata itu menyerang dengan cepat dalam waktu hampir bersamaan, dan kalau sekiranya kedua orang itu tidak mau menarik kembali serangan mereka, tentu kedua-duanya akan tewas. Akan tetapi, tentu saja Chin Hai tidak sudi mengadu jiwanya. Ia maklum bahwa tengkorak itu berbahaya sekali dan mengandung racun hebat dan sekali saja ia kena tercium mulut tengkorak yang kebiru-biruan itu, maka dia akan mengalami bencana besar. Secepat kilat dia membalik gerakan pedangnya yang memang mudah berubah-ubah itu, dan kini pedang itu menyambar ke arah rantai. Sebelum tengkorak mengenai mukanya, pedang liong Coan Kiam dengan dorongan tenaga luakang sepenuhnya sudah berhasil menebas putus rantai itu hingga tengkorak yang berada di ujung rantai terpental jauh dan menggelinding bagaikan bal. Pada saat itu juga, kaki kiri Chin Hai dengan cepat melayang dan mendupak dada Tai Ke Losu yang lantas terpental pula seperti tengkorak tadi dan kebetulan sekali dia jatuh ke arah tempat duduk Balaki. Balaki tidak berani menyambut tubuh Tai Ke Losu, hanya cepat bukan main tubuhnya melayang pergi dari kursinya dan pada lain saat, tubuh Tai Ke Losu telah jatuh di atas kursi itu dan duduk dengan muka pucat. Ya Galikan, ku harap saja sebagai seorang raja besar, kau suka pegang teguh semua ucapanmu kata Chin Hai yang kemudian bertindak pergi keluar dari situ dengan langkah tenang. Ya Galikan mengertak giginya. Jagonya yang nomor satu telah dikalahkan oleh seorang utusan atau pembawa surat saja, apalagi kalau menghadapi Panglima Besar Kaisar.